bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ketemu lagi di kopi pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu penjemahan ikhtiar kita di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan untuk meningkatkan ketakwaan dan mencapai keberkahan kita Masya Allah ini sudah ada Bu Santi Dewi dari Bali ini sudah hadir selalu, hadir on time Masya Allah, luar biasa ya, dan hari ini kita akan membahas topik spesial melanjutkan dari yang kemarin, jadi kemarin kita sudah ngobrol tema tentang materi kita merotokan ego Hari ini kita akan ngobrol lagi, karena kawan-kawan ada pertanyaan menarik Insight Dewi ngobrol lagi kemarin juga dengan salah satu yang ikut live Oke, ini sudah siap kita mulai ya, meskipun belum semua hadir Di pertemuan sebelumnya saya menjelaskan tentang merontokan ego, jadi kita membahas tentang bagaimana kita bisa Naik kelas dengan cara kita merontokkan ego kita Nah, hari ini melanjutkan masih di Pembahasan yang sama ya, tapi untuk melengkapinya Nah, pembahasan kita hari ini kita akan membahas tentang makna dan performa Bagaimana kita memaknai dan bagaimana juga kita meningkatkan performa kita Nah, sahabatku sekalian, dalam pembahasan sebelumnya di hari Rabu tentang merontokan ego Saya banyak membahas bahwa kita harus merontokkan ego kita Kita harus merontokkan rasa nafsu di ego kita untuk kita kendatikan Kenapa? Karena saya kemarin sampai membahas kita karena harus belajar dari iblis Dikeluarkan dari surga sampai masuk ke neraka karena apa? Karena ego ya, karena ada rasa ego ya Nah, tapi ketika kita belajar memaknai untuk kita bisa merontokkan ego kita Memaafkan, rilis dan semuanya Kadang seringkali banyak orang yang akhirnya Dia bisa untuk merontokkan egonya Dia bisa untuk mengendalikan nafsunya Tapi justru kehilangan ambisi Kehilangan ambisi untuk apa? Akhirnya dia tidak 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 semangat lagi Untuk bisa memacu Memacu kinerjanya sehingga tidak perform Jadi sehingga tidak bisa menghasilkan performa yang baik Nah, maka Dua hal ini harus balas Jangan sampai dengan materi kita yang kita bahas di hari Rabu kemarin Tentang bagaimana kita merontokkan ego Akhirnya kita jadi tidak punya performa Akhirnya kita jadi tidak perform Jadi akhirnya kita jadi tidak produktif Karena banyak yang kadang salah Yang memaknai Ketika akhirnya mulai berbeda Menjadi berusaha menjadi lebih baik Tapi akhirnya justru malah kehilangan Profesionalisme Nah, ini yang tidak boleh Jadi, memaknai dan juga bagaimana kita Membentuk performa ini adalah satu paket Jadi, ini satu paket yang harus kita Apa namanya Yang harus kita miliki Ini menjadi penting untuk Bisa kita bahas hari ini Ya, sampai kita menunggu Teman-teman kita yang lain ya Yang akan bergabung Ya, dan terima kasih buat teman-teman semua Ini yang sudah hadir Ada teman-teman yang luar biasa Ya, oke Nah, yang pertama adalah Kita membahas tentang Memaknai atau meaning Ya, memaknai dan performa ini Banyak orang yang kadang dia kerja Mati-matian Bisnis Melakukan aktivitas Tapi dia tidak bisa memaknai Dia tidak punya meaning Dia tidak punya pemaknaan atau purpose Yang jelas dengan apa yang dia kerjakan Tadi malam saya ngobrol panjang Sama pemilik salah satu hotel Di Yogyakarta Hotel besar, sangat besar sekali Dan salah satu obrolan kita Satu titik kita membahas tentang Ini Ketika dalam kondisi yang Pandemi seperti sekarang ini Tentu perusahaan Terutama kayak industri sektor pariwisata Pasti turun sekali Ya, turun sekali Dan Kita memaknanya seperti apa Kondisi itu Dan saya mengambilkan contoh Di beberapa perusahaan Di saya Ada yang sampai harus mengurai karyawan Sampai ratusan orang Ada yang mungkin Sampai harus Ya, mengatur Masuknya dan seterusnya Dari pengurangan gaji Ketika kita misalnya Mendapatkan satu titik Ketika kita Oh ternyata harus Gajinya dipotong Atau kita mungkin Mendapatkan lebih sedikit Nah, kita meaningnya seperti apa Memaknanya seperti apa Nah, ini harus kita pahamin Nah, itulah yang harus kita jaga Jadi Memaknanya Sebenarnya Banyak orang kadang Dia kerja Sudah profesional Sudah luar biasa Tapi Dia tidak punya pemaknaan yang Pas dengan Pekerjaan dan bisnisnya Akhirnya Larinya apa Ya, hanya menjadi Workaholic Menjadi seorang Pekerja keras Yang cinta kerja Tapi kadang lupa Dengan keluarga Lupa dengan semuanya Dan purpose nya gak ada Akhirnya dia apa Akan gampang kehabisan energi Akan gampang capek Akan gampang terlihat lelah Akan gampang down Kenapa? Karena purpose kerjanya gak clear Karena dia gak punya meaning Dia tidak bisa memaknai Sebenarnya yang sedang dilapati apa Banyak yang seperti itu Gak usah kerja Contoh sederhananya Kita makan Makan itu meaningnya apa buat anda? Makan itu maknanya apa buat anda? Kalau kita makan Itu tujuannya hanya Untuk menghirangkan rasa lapar Mengisi perut Bisa jadi anda pada saat makan itu Sembari masih main was Apa anda masih telpon Ngurusin kerjaan Tentu-tentu makan Tau-tau makannya selesai Dan bahkan kadang-kadang mungkin Anda lupa tadi makan apa aja Lupa makan apa aja Lupa tadi itu Rasanya gimana Bahkan kadang-kadang waktu Ngebayak Aduh Tadi ngambil gorengan apa aja ya Kenapa? Karena mungkin meaningnya Memaknainya makan itu Hanya sekedar Ya Menghilangkan lapar Tapi ada orang yang dia makan Itu dia untuk menjaga kesehatan Diet Makan yang harus sehat Dan seterusnya Pasti meaningnya berbeda Makannya gak mungkin sebarangnya Dia makan Pasti akan Milih makanan yang healthy Dia akan menghindari makanan-makanan yang gak sehat Porsinya ditakar Kalorinya dihitung Dan seterusnya Ini namanya meaning Memaknai makan itu Untuk menjaga kesehatan Jadi sampai segitu Untuk pemaknaannya Beda caranya Beda treatmentnya Beda Yang dilakukan dan beda hasil Ada yang ketiga Pemaknaan itu Makan itu ibaratnya orang adalah Menambah energi Untuk bisa beribadah kepada Allah Wah Ini luar biasa nih Kalau kita makan itu Prinsipnya kita untuk Menambah energi Untuk kita bisa Berbuat kebaikan Dan beribadah kepada Allah Makan-makan itu Pasti kita akan selektif Ya Kita pasti akan cek Itu halal dan haramnya Toib atau tidaknya gitu ya Dan kita mulai pasti Dengan doa Kita memaknai Allah Semoga makanan yang aku makan ini Menjadi energi Untuk aku Berbuat kebaikan ya Allah Semoga makanan yang ada ini Halal Toib Dan semoga menjadi darah Yang artinya mengalir dalam Untuk hamba Untuk bisa berbuat kebaikan Jadi Allah Semoga Semoga Hamba dikolongkan dalam orang-orang Yang bersyukur Karena kau masih beri risiko Dalam bentuk makanan ini Itu kalau orang yang memaknai Makan itu untuk beribadah kepada Allah Insya Allah Makan aja itu Benar-benar punya power Punya cara yang berbeda Nah ini meaning Hanya sekedar makan Nah bagaimana meaning kita Bagaimana pemaknaan kita Dengan pekerjaan kita Dengan bisnis kita Kita gak punya meaning Kita gak punya Gak punya Pemaknaan Maka kita akan kerja Ngejar Mungkin produktivitas Ngejar hasil Ngejar uang Yang akhirnya Akan menjebak Dan membuat kita Menjadi seorang yang Workaholic Akan kecanduan kerja Akan kerja itu Wah yang Mati-matian kerjanya Nah ini yang pertama Jadi kalau kita kerja Kita berbisnis Tanpa meaning Itu hanya kemenyebabkan Kita menjadi Workaholic Menjadi orang yang Kecanduan kerja Orang yang Ya memang Performanya mungkin Luar biasa Tapi Dia tidak punya meaning Ini akan menjadi Gampang capek Lelah Depresi Sedih dan seterusnya Hati-hati Ya Nah ini Alhamdulillah sudah banyak yang Hadir Ada Ika dan Nini Salah ini di Cakarta hadir Abu Ali Oyeh sudah hadir Waalaikumsalam Wabarakatuh Ya Hanifanul Hikmah Assalamualaikum Wabarakatuh Masa Eka Wahyu Yes pengusaha muslim Harus Itukan lebih Di atas profesional Sama Yes Betul banget ya Muhammad Mahdi Malah hadir Alhamdulillah Dimaskan Lamongan hadir coach Masya Allah Guani Assalamualaikum Wabarakatuh Hadir coach dari Magetan Waalaikumsalam Wabarakatuh Aringgah Lamongan ya Alhamdulillah Rila Dwi Afdani Hadir dari Samarinda Masya Allah Salam buat teman-teman Samarinda ya Bilal Alhamdulillah Akhika Ikut Bayuari Bawo Ngopi Morning Berkas Lalu Masya Allah Mas Bayuari ya Ini Dari Lampung Sekarang yang kedua Kalau tadi kita bahas yang pertama Yang bagaimana kita Apa namanya Memaknai Kenapa? Karena orang yang dia bekerja Berikhtiar Berbisnis Tanpa meaning Bisa jadi wopaholic Bisa jadi dia akan ngerasa hampa Bisa jadi dia akan ngerasa kosong Lelah Gampang capek Depresi Ya Tapi yang kedua Orang yang dia bisa memaknai Tapi dia tidak bisa perform Jadi dia bisa memaknai Tapi dia gak bisa perform Kalau yang pertama kan tadi Bisa perform Tapi dia gak punya makna Yang kedua ini Orang yang bisa memaknai Dia tahu benar meaningnya Oke Ini Apa namanya Kerja ini adalah harus untuk kebaikan Dan seterusnya Dia bisa memaknai Tapi dia ngerjakinya Itu asal Maksudnya Aslinya cuma mengerjakan aja Dia gak punya knowledge Dia gak punya ilmu Dia gak benar-benar mau sungguh-sungguh Untuk mengerjakan secara profesional Jadi dia punya meaning Tapi dia gak bisa perform Gitu Bagi saya orang-orang yang dia punya meaning Punya pemaknaan yang baik Tapi dia gak mau Dia gak bisa perform Dia gak bisa menunjukkan dengan baik Dia gak bisa Apa namanya Profesional Dia gak bisa produktif Ya Itu seperti orang lumpuh Orang lumpuh itu Pengen banget banyak hal Tapi dia gak bisa Bisa menghasilkan Jadi Juga gak sukses juga Jadi Dalam konteks ini Hanya bisa memaknai saja Tapi kita gak bisa meningkatkan performa kita Kita gak bisa professional Kita gak bisa Untuk optimal Itu hasil juga gak akan optimal Dan kalau kita lihat Ya Ya Rasulullah Para sahabat Jadi Dia tidak bisa menjadi seorang profesional Di tempat yang baru Maksudnya ketika dia hijrah itu Dia tidak profesional Jadi Yang tadinya bekerja Saya di bank Terus akhirnya ikut kajian Dan akhirnya hijrah Keluar Ketika keluar Akhirnya Buat usaha Buat usaha Tapi ketika membuat usaha Dia tidak menjaga Seperti profesionalisme Dia sudah bisa mening Dia sudah bisa memaknai Memaknai Tentang apa Memaknai Oh iya Saya kerjain terus Saya tinggalin yang buruk Saya mulai dari yang baru Tapi ketika dia mulai yang baru Tidak perform Namun saya ini tidak Asal juga Tidak baik juga Apa yang harus dilakukan Kita harus perform Kita harus tunjukin Sebagaimana kita itu bisa Profesional Nah Kalau itu hal yang baru Ya belajar Mulai lagi dari awal Starting lagi Form small Mulai dari yang kecil Start small Mulai dari sekarang Dan seterusnya Kita lihat coba Abdurrahman bin Awu Itu orang kaya raya Waktu pada saat di Mekah Hijrah ikut Rasulullah Syaratnya waktu itu Kaum Kris bilang Kalau kamu ikut Rasulullah Tinggalkan semua harta Di Mekah Dengan santai Jadi dia tinggalkan Bahkan istrinya kamu ikut Tinggalin Ketika dia sudah tinggalkan Dia hijrah ke Rasulullah Dia ikut Rasulullah Ke Madinah Saat di Madinah Berita yang tersiap Ada seorang saudagar Dari kaya raya luar biasa Kepunya Abdurrahman bin Awu Dan dia meninggalkan semua hartanya Demi untuk Hijrah Rasulullah Disambutlah oleh Al-Mansal Ya Allah Amal bin Awu Kemberikan separoh Dari hartaku Apa kata Rasulullah Apa kata Abdurrahman bin Awu Nggak usah Tunjukin aja Pasar Dia nggak malu Dia nggak malu Dia punya meaning yang luar biasa Dia punya pemaknaan yang luar biasa Bahwa Rizki itu datang dari Allah Ya Semua sudah Allah yang atur Yang buruk Sudah ditinggalkan di Mekah Dan dia akan mulai lagi Dari yang baru di Madinah Dan dia yakin Percaya 100% Bahwa Allah akan berikan riski Untuk menggantikan Dengan cara yang lebih baik Itu mungkin aja Pasar Tapi ketika dia melakukan itu Dia punya performa yang luar biasa Profesional yang luar biasa Dia tetap menjadi seorang pedagang yang luar biasa Walaupun butuh waktu Berbulan-bulan Ya dan akhirnya dia bertumbuh lagi Suka lagi dan hanya dalam waktu beberapa tahun Dia sudah menjadi orang terkaya lagi di Madinah Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini? Dia punya meaning yang luar biasa Pemaknaannya Tapi dia punya performa yang luar biasa Sehingga sukses Nah banyak dari kita apa? Kita sekarang Kalau nggak Ya kita perform dengan begitu luar biasa Profesional Sekerja keras dan luar biasa Tapi Kita tidak punya meaning Gak punya pemaknaan Akhirnya apa? Merasa hampa kosong kerjanya Gapang ngelah gitu ya Jadi workaholic Seneng dengan kerjaan Lupa dengan yang lainnya Gampang sakit Tapi Kita bisa Perform Tapi nggak Apa namanya Kita bisa terima Kita memaknai Punya meaning Tapi kita nggak perform Juga nggak baik menurut saya Ya Maka apa? Kita harus belajar dari kendaraan ini Tadi Kita hanya meaning saja Ya kita punya pemaknaan saja Bisa ngomong apa segala macam Tapi nggak perform Kita nggak Nggak baik Nah maka dua ini yang harus kita Combine Jadilah seorang yang dia Yang kita bisa memaknai Tapi juga kita bisa pakai eksekusi Dengan performa terbaik kita Nah Seperti sukses dan berkah gitu ya Gak poinnya di sana Oke Nah 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 Sahabatku sekalian Sekarang kita Waktunya untuk Tanya jawab ya Silahkan diketik pertanyaan-pertanyaannya Di kolom chat Dan Dan Kita akan diskusi Sampai dengan jam 6 nanti Insya Allah ya Sebaris silahkan didikmati Seruput kopinya Insya Allah Insya Allah Sian ini Saya dan teman-teman di SPC akan Kondok Sampai Kondok Menjalani usaha saya Padahal Omsetnya masih stabil Nah Kalau ini Problemnya adalah Kurang semangat Saya lebih melihatnya Ini adalah meaning Pemaknaan Anda memaknai Bisnis itu apa Orang tidak semangat Itu biasanya Karena kehabisan energi Gak punya energi Nah energinya apa Jadi Biasanya Yang gak semangat Seperti ini Itu purpose Dari bisnisnya Dan purpose of life-nya Belum benar-benar dalam Belum benar-benar mendarah daging Dan belum benar-benar menjadi satu Satu giroh yang luar biasa Yang menghidupi diri kita Ya Saya Mengambarkannya seperti itu Jadi energinya kurang Jadi gak semangat Ibarat kayak kita punya Mobilan yang pakai baterai Baterainya udah Mau habis Nggak maka apa Dilakukan Kita harus tingkatkan Semangat dan energinya ini Dengan luar biasa Nah Apa yang harus dilakukan Satu temuin Makna yang benar Menemukan purpose yang benar Ya Kalau kita punya purpose yang benar satu Ini kalau di kelas saya Saya akan bertanya Tujuan anda Bisnis-bisnisnya apa Ya Apa yang anda cari Apa yang anda kejar Jangan-jangan yang anda kejar itu Gak benar-benar anda imani Gak benar-benar anda yakini Soal saya pribadi Saya sudah meyakini betul Bahwa bisnis ini adalah Kendaraan menuju surga Jadi sehingga saya pengen ngajak Sebanyak banyaknya orang Ya Melalui bisnis yang saya kerjakan ini Untuk bisa masuk surga Jadi gak 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 hanya sekedar mencari uang Tapi memaknainya adalah Bahwa bisnis ini Adalah harus menjadi kendaraan Untuk bisa mencapai surga Ya Allah Gitu Dengan cara apa Mencari ridhonya Gitu Saya gak ya Apa yang gak tahu gitu ya Kita akan sampai mana di akhirat nanti Tapi kita di dunia ini harus mempersiapkan Sehingga Saya memaknainya Ya Kalau kita kan kerjaan Untuk nyujung-nyujungnya Apa sih cari uang Uang untuk apa kebutuhan Kebutuhan untuk apa Dan kita bisa hidup Hidup untuk apa Ibadah Ibadah seluruh surga Jadi langsung Milihnya langsung aja Taruh bahwa bisnis itu Bisnis kita itu Untuk apa ya Untuk mencari surganya Allah Nah maka Kalau kita gak rasa Kita mau cari surganya Allah Kita benar-benar iman Yakin dengan akhirat Dan surganya Allah Kalau saya sangat mengimani Dan meyakini Saya flashback itu Ke belakang Usia saya sudah segini Separa perjalanan Dosa saya masih banyak-banyak Jadi kalau ditimbang Saya aja Yang diimbang Dosa Allah saya Yang diimbang Dosa saya lebih banyak Dari kebaikan Kebaikan yang sudah pernah saya lakuin Banyak banget Keburukan-keburukan masa lalu Dan dosa-dosa saya masih ada Sehingga apa Maka Sisa hari saya Harus bernilai kebaikan Setiap detik Nah itu meaning saya Ya Bernilai kebaikan Bantu sama banyak orang Menegakkan angka Allah Di muka bumi Melalui apa yang saya kerjakan Setiap saat Sehingga saya masih Punya energi Dan kekuatan Dalam diri saya Untuk berbuat kebaikan Maka akan saya Optimalkan berbuat kebaikan Ya Saya gak akan Mubazir Ini sia-siakan waktu saya Hanya untuk main game Hanya untuk tiduran Hanya untuk santai Enggak jelas Saya akan gunakan sebaik-baiknya Untuk benar-benar Ya mensyukuri Nikmat dari Allah Dan berbuat terbaik Ya Beberapa waktu hari terakhir Misalnya contoh saya Baru dari Lampung-Lampung Ke Jakarta Jakarta sampai ke Malang Langsung ke kebun berkah Kebun berkah Pulang lagi harus sudah Apa namanya Ada kocim di nolong Selanjut lagi Ke Surabaya Surabaya Ke Jogja Full lagi acara bersama teman-teman Hampir gak di istirahat Ya sampai dua hari terakhir ini juga Masih ada beberapa kegiatan Tentu saja Bahkan banyak akindanya Mungkin tidak diakindahkan Kemarin kongkol sama teman-teman Dimitri Indonesia Kalau diitian itu Hampir saya Tidak ada waktu Yang saya kosongkan gitu Sampai titik dimana tubuh saya Sudah Ngerasa Wah ini sudah gak kuat Sudah waktu istirahat tidur Alarmnya sudah punya Udah istirahat gitu Istirahat dimanapun gitu Bangun udah fresh lagi Optimalkan lagi gitu ya Itu contoh sekarang Saya memaknai Kenapa? Saya tahu untuk itu bahwa Aktifitas bisnis saya Dan yang lainnya itu Harus bermakna ibadah Berhasilkan pahala Amal soleh Amal jariah Untuk Bekal ke akhirnya Nah itu yang harus kita maknai Jadi Gak ada waktu Untuk Tidak semangat Tidak ada waktu Untuk Lokro Tidak ada waktu Ini Karena setiap saya mau Gak semangat Setiap saya mau Capek atau setiap saya mau ini Saya nyatakan Ya ayo ingat Surga masih jauh Nah kayaknya kita Ayo ingat Bekal masih sedikit Ayo ingat Itu terus lalu terus Jadi aja Bismillah Buat lagi kebaikan Ini akhirnya juga Semoga menjadi Menfaat Dan ini adalah pelajaran Buat saya pribadi Bagaimana Mengbuat kita Bisa mengisi Tiap kerjaan Dengan meaning yang benar Wah ini menarik Mulailah dengan Bismillah Jadi ketika Kita mau mengerjakan Apapun Selalu Mulai dengan Bismillah Tapi bukan hanya sekedar Bismillah Tapi apa Tapi memaknai Bahwa Ketika kita Melakukan apapun Ya kita dengan menyebut Apa Allah Ya Allah Apa yang mau Aku lakukan ini Adalah Ibadah terbaik Hari ini Nah jadi kayak gitu Mulai apapun itu Dengan Bismillah Nah ini cara kita Untuk mengisi Tiap kerjaan Yang kita buat Dengan ini yang benar Ya Allah Aku lakukan ini Adalah untuk beribadah Kepadahmu Jangan lupa selalu Mulai dengan Bismillah Jadi tapi Bukan hanya sekedar Di listan Tapi memaknai Masukkan ke dalam hati Benar-benar bahkan Kita mau makan itu Ibadah Ya kita untuk Apa namanya Bekerja itu ibadah Mau makan pekerjaan Apapun itu ibadah Semuanya Maka kalau kita bisa Memaknai semuanya itu Kita mulai dengan Membaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Aku jadikan pekerjaanku hari ini Adalah Ibadah terbaik Nah makanya Kenapa setiap pagi Setelah kita suatu Saya nge-trigger Teman-teman di SBC Ya Teman-teman semua Sahabatku di Facebook Ngapai pagi Walaupun gak tiap hari Gak tiap hari itu Saya jeda Ya Cuma Senin Rabu Jumat kayak sekarang gitu Ya Jadi kita ngapai pagi Setelah pagi Biasanya masih sepat untuk olahraga Kalau gak Misalnya kalau di jeda Yang saya tidak Tapi ada waktu Yang biasanya Saya pakai pagi hari Untuk Melakukan yang namanya Daily accountability Lihat Ya Allah Apa impian yang harus aku dapatkan Apa impian yang harus aku dapatkan Visi ahli Visi dunia Visi dunia Itu saya baca lagi gitu ya Setelah dibaca lagi Lalu hari ini apa yang harus saya cek Oh hari ini ngapain Hari ini ngapain Hari ini ngapain Nah ini kita nikmati Oh ya hari ini Ya Allah Ini yang mau saya lakukan hari ini Jadikan lagi ini sebagai ibadah terbaik Jadi pagi hari itu sudah dimulai dengan niatan ibadah-ibadah Apa yang mau kita lakuin hari ini dengan pekerjaan kita gitu Kenapa? Karena saya selalu setiap pagi Masih dikasih atiski sama Allah Bisa hidup Bisa bernafas Mengingat lagi Meaning kita apa Perusahaan kita apa Makanya di SPC Kalau ikut program OJJ Kan selalu saya minta untuk membuat buku daily accountability Baca terus setiap pagi Lalu baca Apa yang anda lakukan terus ya Saya salah satunya ibaratnya mau pipa kini kan bentuk Saya ngapasih mana sih teman-teman Member SPC di sekur Indonesia yang aktif Yang dia paginya dimulai dari subuh yang baik gitu ya Itu kelihatan dari sini Kepada yang bisa konsisten Viewsnya pasti di atas di bulatan-bulatan Tapi yang live Yang live bareng itu jumlahnya sangat kecil gitu Berarti kan nggak banyak orang juga yang bisa istiqomah untuk di subuh Ya kita mulai dengan subuh yang baik Nah ini teman-teman Jadi begitu meaningnya ya Mulai dengan bahasa mana Bismillahirrahmanirrahim Tapi masukkan itu dalam hati Masukkan itu dalam dini kita ini Insya Allah Nah ini ya Bu'anifah nurikmah inna ma'abani biniyat Kadang memang kita terlupa untuk memperbarui dan memperkuatnya Kita doakan kami insya Allah kita selalu mendoakan Dan setiap dari hari kita wapi pagi selalu kita mendoakan seluruh Setiap hari makan ini Saya doakan teman-teman semua Barita hadir Ayo Barita Kita ke Mojokopo ya nanti ya hari ini ya Pasukan persiapan untuk Peresmian masjid di Lombok Masjid SBC di Lombok ya Baik ada pertanyaan lagi teman-teman semua Nah ini sudah jam berapa ini Mas Andri? Kurang lebih 3 menit lagi waktu kita Bisa ada waktu 5 menit Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan Oke sudah tidak ada Berarti sudah Waktunya untuk kita menutup acara hari ini Alhamdulillah di 3 menit sampai 5 menit terakhir ini Sahabat ibu sekalian Seluruh Indonesia Makna dan performa Mari kita ikhtiar menjadi pengusaha yang sukses dan juga berkah Salah satunya adalah bagaimana kita bisa Memaknai apa yang kita kerjakan ya Dengan baik dan juga kita bisa tetap perform Jadi tidak hanya sekedar bisa memaknai tapi tidak perform Atau tidak hanya sekedar perform tapi tidak punya makna Dan sukses berkah adalah meaning and performance Memaknai performa Kita harus tunjukkan dalam diri kita Kita harus melihatkan itu Kita harus tunjukkan Kenapa? Karena kita adalah brand ambasadornya agama kita Kita adalah brand ambasadornya Islam Kalau seandainya kita tidak bisa menjaga nilai-nilai keislaman Dan mengatakan ahlakul karimah itu dalam diri kita Maka nama Islam itu akan buruk Di mata orang-orang di luar sana Maka kita harus bisa memaknai Ya Banyak orang yang lihat Islam fobia Itu mereka ya mencari celah terus untuk menjaga kita Maka kita harus terus berikhtiar Tunjukkan dengan diri kita Agar kita bisa tunjukkan performa terbaik ya Karena kita adalah brand ambasador Orang tidak baca Al-Quran Orang non-muslim Atau orang-orang di luar sana yang tidak seakidah dengan kita Tidak baca Al-Quran Ya Tapi mereka melihat tindakan-tindakan kita Maka pengen kita lakukan Tunjukkan dengan ahlakul karimah yang kita miliki Insya Allah Karena mereka tidak membaca Al-Quran Maka kita tunjukkan dengan Bagaimana kita memaknai Dan bagaimana kita perform dalam Setiap aktivitas kita Insya Allah itu sahabat sekalian Saya doakan semoga seluruh sahabat yang hadir Semoga Allah selalu berikan kekuatan kepada kita Allah berikan kesehatan kepada kita Allah berikan keistihkuman ke dalam diri kita Iman Islam Semoga kita Allah Allah berikan riski yang berkah Rizki yang melintah Berkah dan melintah untuk kita semua Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sekinat Semoga Allah tidak ada luar khabat Allah jadikan anak keberunan kita Ada yang selalu berjalan Yang hari ini sedang dalam kondisi suri Semoga Allah mudahkan Yang dalam kondisi sempit Semoga Allah melakukan Yang dalam kondisi yang banyak hutan Semoga Allah memberikan jalan kebisah Merunasi semua hutan-hutangnya Yang sedang dalam kondisi mengharapkan jodoh Semoga Allah segera pertemukan dengan jodohnya Yang sedang menantikan keberunan Semoga Allah segera berikan keberunan Kepadanya Dan semoga kita semua Allah berikan kekuatan Keistihkomahan Untuk berjuang ke jalan Allah Dan semoga kita semua bisa terus Menjaga ukuas Berkuas Bukan hanya di dunia Tapi sampai dengan di akhirat nanti Dan semoga Allah izinkan kita Untuk bisa ditanggah di suri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu ya teman-teman semua sehat selalu saya ngopi paginya ditemani sama Mas Bubu dan Mas Andri yang kangen sampai ketemu lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh